Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller asal Perancis berjudul Raw yang dirilis pada tahun 2016. Dan katanya ya, saat diputar pada festival film Toronto tahun 2016, ada beberapa penonton yang pingsan hingga harus menerima pertolongan medis akibat menonton adegan kekerasan serta eksploitasi yang menyimpang di dalam film tersebut. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang vegetarian yang dengan terpaksa memakan daging saat sedang ospek di kampus. Namun setelah itu, dia malah terobsesi menjadi karnivora, bahkan melakukan kanibalisme untuk memuaskan rasa laparnya. Kenapa bisa begitu? Yaudah, om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film diawali dengan kecelakaan sebuah mobil yang seperti yang dilakukan oleh sahabat. Sabotas seseorang yang dengan sengaja melompat ke tengah jalan. Lalu setelah itu, kita akan berkenalan dengan seorang gadis bernama Justin atau kita panggil sebagai Juju. Sedang makan siang dengan orang tuanya. Di mana keluarga ini menganut pola makan vegan yang sangat ketat. Sepulang dari makan siang, keluarga kecil ini mengantar sang anak. Yang akan memulai kehidupan barunya sebagai seorang mahasiswi jurusan kedokteran hewan. Lalu pada malam pertama di sana, Juju pun dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang mengacak-acak kamarnya. Terlihat kalau banyak penghuni yang kaget dan hanya bisa diam ketika barang mereka dibuang dari jendela oleh orang yang diduga sebagai senior mereka. Tujuan dari mereka semua adalah untuk menggiring para mahasiswa baru ke arah ruang bawah tanah. Dan ternyata di tempat itu berlangsung sebuah festa yang cukup liar. Yang menjadi kegiatan rutin mereka untuk menyambut para mahasiswa baru. Dan di sana kita akan bertemu dengan kakak Juju yang bernama Alexia yang juga menjadi mahasiswi di sana. Dia pun mengajak sang adik ke sebuah tempat rahasia yang merupakan sebuah laboratorium pengawetan hewan. Lalu memperlihatkan berbagai foto angkatan dengan gambar orang tua mereka yang juga pernah kuliah di tempat tersebut. Lalu pada pagi hari, Juju mengikuti serangkaian kegiatan ospek seperti disiram darah hewan dan harus memakan ginjal kelinci. Tapi sebagai seorang vegan, dia pun menolak. Namun karena dipaksa oleh sang kakak, mau tidak mau dia harus memakannya. Akibat hal ini, kulit Juju mengalami alergi yang parah. Di mana dia mengalami keracunan makanan dan dokter memberikan salap untuk berdar rasa gatal. Keesokan hari saat di kantin, ketika akan makan bersama teman sekamarnya yang bernama Adrian, diam-diam Juju mencuri sebuah daging peti karena dia tiba-tiba menjadi terkoda untuk menyicipinya. Namun hal ini disadari oleh ibu kantin, sehingga Juju harus membayar lebih. Setelah makan, mereka rela pergi menggunakan bis agar Juju dapat makan daging tanpa merasa malu. Dan di dalam perjalanan, mereka melihat sebuah kecelakaan tunggal. Setelah itu singgah di pom bensin, di mana Juju terlihat sangat bersemangat, menyantap hamburger yang mengandung daging babi. Tapi lama-kelamaan, napsu makannya semakin tidak karuan. Bahkan diam-diam, ia memakan daging ayam mentah di dalam kulkas. Karena perubahan tingkahnya, ia ditegur oleh dosen. Banyak orang menjadi takut, dan walaupun tengah dinasehati, rasa lapar Juju semakin meluap, hingga dia memakan rambutnya sendiri. Setelah itu Juju berkonsultasi dengan sang kakak di atap asrama, dan curhat kalau banyak orang yang menganggapnya aneh. Tapi hal ini disangkal oleh sang kakak, dengan bilang kalau Juju adalah mahasiswi unggulan. Dan setelah sedikit bersenang-senang, pada malam itu dia menginap di kamar kakaknya. Sang kakak pun iseng untuk mewaxing di area kemaluan adiknya, dengan bilang untuk berjaga-jaga jika nanti punya pacar. Awalnya Juju menolak, namun Alex tetap memaksa. Tapi tiba-tiba, waxnya menjadi sangat lengket dan tidak bisa ditarik. Sehingga Alex mengambil gunting untuk melepaskannya. Naasnya melihat hal ini, Juju malah panik dan menendang Alex. Dan sialnya membuat jari sang kakak terpotong. Ketika kakaknya pingsan, Juju menelpon dokter untuk menolongnya. Sebagai bentuk pertolongan pertama, ia diminta mencari es, agar menghentikan pendarahan. Serta untuk menyimpan potongan jari, agar nanti dapat disambung kembali. Tapi Juju tidak dapat menemukannya. Namun napsul liarnya kembali muncul, ketika melihat darah yang keluar dari jari kakaknya. Sehingga dia malah memakan potongan jari tersebut. Dimana Alex yang tiba-tiba siuman, langsung shock saat melihat kelakuan adiknya. Alex pun dibawa ke rumah sakit untuk diberi tindakan lebih lanjut. Didampingi oleh orang tua dan Juju. Namun saat ditanya kemanakah potongan jarinya, Alex bilang bahwa yang memakan jarinya adalah anjingnya. Paginya saat orang tua mereka telah pulang, Alex mengajak Juju ke tepi jalan yang sepi. Sang adik pun berdebat mengapa mereka ada di sana. Tapi di tengah pembicaraan, Alex meloncat ke tengah jalan. Dan menyebabkan sebuah mobil menabrak pohon. Sehingga membuat seluruh penumpang sekarat. Tapi bukannya menolong, Alex malah memakan para korban. Yah, walaupun dahulu, Juju menemukan kenikmatan saat memakan jari kakaknya. Namun saat ini, dia masih merasa jijik dan ngeri jika harus berhadapan dengan daging manusia. Sehingga pergi meninggalkan sang kakak. Adegan kembali ke dalam rutinitas kampus. Sekarang Juju sedang melakukan praktik pembedahan pada hewan. Tapi ketika membantu Adrian memasang jubah operasi, ia malah terpaku melihat lehernya. Seakan-akan seperti seorang predator yang sedang mengincar mangsa. Dan hal ini terus meracuni pikiran Juju. Bahkan saat pria itu sedang bermain bola, sang predator manis ini memperhatikannya dari kejauhan. Dimana gairahnya semakin memuncak hingga dia mimisan. Pada malam hari, Juju merasa heran karena suasana sangat hening. Sehingga dia berjalan keluar kamar untuk mencari orang. Tapi saat mau masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba dia disirem oleh cat biru oleh sang senior. Yang kemudian menyuruhnya untuk berhubungan badan dengan pria yang sudah berlumuran cat kuning di dalam sebuah ruangan. Tapi Juju enggan untuk melakukannya, sehingga menggigit bibir pria itu. Kemudian saat selesai mandi, ia pun tiduran bersama Adrian. Dan wal pria ini adalah penyuka sesama batang, tapi akibat situasi yang sangat kondusif, mereka pun berhubungan badan. Namun hal ini membuat sisi liar Juju semakin bergelora, sehingga dia menggigit tangannya sendiri agar tidak melukai Adrian. Malam pun tiba, dan Juju kembali pesta seperti anak muda. Namun kini dia sudah mulai terbiasa, dan mencoba untuk mencari mangsa sambil mabuk. Tapi aksinya tertangkap basah oleh Alex, sehingga menggiringnya ke kamar mayat. Entah apa yang terjadi setelah itu, karena adegan langsung berganti ke kamar Juju, yang saat ini harus segera masuk kelas. Tapi dia pun merasa aneh, karena banyak orang yang memandangnya dengan tatapan sinis. Kemudian saat kelasnya selesai, Adrian menariknya ke sebuah ruangan sepi, untuk memperlihatkan sesuatu. Dan alangkah terkejutnya Juju, di saat melihat sebuah rekaman video, mengenai dirinya, yang sedang dipermalukan oleh sang kakak di hadapan banyak orang, akibat sedang mabuk berat. Juju yang murka langsung mencerai sang kakak, dan menyerangnya di depan publik. Dimana dengan ganas, sang kakak menggigit pipi Juju. Tapi hal ini tidak berhenti sampai di sana. Kini mereka, saling menggigit tangan satu sama lain, hingga harus dipisahkan oleh rekan-rekan mereka. Namun karena akibat hal tersebut, mereka malah saling melindungi. Seakan-akan tidak ada orang yang boleh mengganggu mereka. Dan ya, pada akhirnya, dengan telaten sang kakak, mengobati luka pada pipi adiknya. Kemudian scene beralih pada pagi hari, dengan Juju yang terbangun di sisi Adrian. Tapi saat merabat tubuh pria itu, dia terkejut karena melihat, kalau pahanya telah termakan. Dimana hal ini jelas membuatnya panik, karena mengira, kalau dirinya lah, yang telah menggigit pahanya Adrian. Namun saat melihat luka bekas tusuk pada bagian punggungnya, Juju merasa kalau ada hal yang aneh. Dan benar saja, ternyata kakaknya lah yang telah melakukan hal gila tersebut. Namun terlihat kalau kondisinya saat ini, seperti sedang kebingungan. Walaupun emosi Juju sedang memuncak, namun hal yang terjadi sudah tidak bisa diubah lagi. Sehingga dia hanya bisa memandikan sang kakak, agar tidak terlihat berantakan. Dan setelahnya, Alex pun diadili akibat perbuatannya, sehingga harus mendekam di dalam penjara. Sedangkan Juju mendapat DO dari pihak kampus, dan pada saat ini kembali ke rumah orang tuanya. Lalu saat mereka sedang makan, sang ayah berkata, kalau insiden ini, bukanlah kesalahan Juju ataupun Alexia, namun kesalahan dirinya. Sebab dari awal dia pun sadar, kalau kedua anak mereka akan memiliki sifat kanibal. Sebab faktanya, sang ayah juga pernah dimakan oleh sang ibu. Dimana hal ini dia buktikan, dari bekas kegitan pada tubuhnya. Dan ya mungkin saja, alasan kenapa keluarga ini, memaksa anaknya untuk menjadi seorang vegan, mungkin bertujuan menekan sisi kanibal pada diri mereka. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, plot twistnya cukup gila ya. Dan ya, menurut om, film raw berani untuk mengeksplor, tema-tema yang kontroversial dan menantang, termasuk kanibalisme. Sebab film ini, menawarkan sudut panas segar dalam genre thriller, dengan menggali emosi yang kompleks, sehingga melibatkan penonton secara psikologis. Apalagi Gerence Merilier, yang bermain sebagai Justin atau Juju, mampu memberi penampilan yang menonjol dan kuat, sehingga dapat menghadirkan kompleksitas, dari karakter yang dia mainkan dengan sangat baik. Oke deh, sekian dulia dari onten tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel om, biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.